Sebanyak 450 cuma calon haji dan petugas kloter 23 BTH embarkasi haji antara Provinsi Jambi resmi dilepas keberangkatannya ke Tanah Suci oleh Gubernur Jambil Haris bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia pada Selasa Sia. Gubernur Jambil Haris tidak pinggir Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia menghadiri kegiatan seremonial pemberangkatan cuma haji tahun 2024 di Aula Asrama Embarkasi Haji Antara Jambi Selasa 4 Juni Sia. Pemberangkatan cuma haji yang tergabung dalam kloter 23 BTH ini berasal dari Kabupaten Batanghari berjumlah 175 cuma, Kabupaten Bungo berjumlah 165 cuma, dan Kota Sungai Penuh berjumlah 101 cuma. Selain itu, kloter 23 BTH ini juga diisi oleh 4 orang PHD dan 5 orang petugas kloter. Ratusan cuma haji dan petugas kloter BTH 23 ini pun secara resmi dilepas keberangkatannya menuju Tanah Suci Mekah yang ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh PPIH Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambil Haris kepada Ketua Kloter BTH 23. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sangat memperhatikan kenyamanan Juma'a selama pemberangkatan dengan menyediakan fasilitas terbaik dan pelayanan sepenuh hati. Al-Haris juga berpesan kepada Juma'a haji untuk fokus melaksanakan ipadah haji selama di Tanah Suci Mekah. Memperkokah persatuan dan kesatuan, serta menunjukkan perilaku sebagai Juma'a haji Indonesia yang santun, bermartabat, dan beraklakul karima. Kita kembali hari kedua ya, kita kembali berangkatkan Juma'a haji asal Provinsi Jambi yang selama pemberangkat ke Markasi Bataan ya, dan semua Juma'a kita kondisinya sehat dan ada 3.800 orang Juma'a yang akan berkawal, yang akan berkawal, yang akan berkawal dari Provinsi Jambi dan kami berkawal dari agama maraton melepaskannya, sampai tanggal 10 ya, 10 geni, terus karena berangkat, dan kemudahan semua proses pemberangkatan kita ini, kondisinya aman, gentram, nyaman, dan semua. Di Mahatul Haji bisa berangkat semuanya yang selama ini. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia mendoakan agar seluruh Juma'a diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji dan kembali nantinya ke tanah air dengan predikat haji Mabrur. Zostavia juga mengungkapkan terkait kondisi Juma'a haji klonter BTH 23 sebanyak 450 ini. Dari aspek kesehatannya tidak ada kendala dan semua Juma'a telah memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Pemilihan hari ini, perangkatan insya Allah setifat waktu dari Asram Haji, kemudian armada oleh teman-teman dari Ryan juga sudah siap. Untuk klonter BTH 23 ini, ini klonter penuh 450 orang yang berdiri dari 5 petugas dan sampai hari ini tidak ada kendala dari aspek kesehatan. Saya sangat tertukul, semua jama'anya memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Asalnya penuh bayar dan dipenuhi ya, ini klonter yang penuh, para harus jenuh. Alhamdulillah. Terima kasih.